2.5 sampai 3 meter per detik Nah, pada kali ini saya menggunakan peralatan Namanya Testo Testo serinya Testo 400 Testo 400 Begini bentuknya Begini Oke Nah, Testo 400 ini Begitu kita tempelkan di kipas Kita bisa langsung tahu kapasitas kipasnya itu berapa Halo, apa kabar teman baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat, damai, dan bahagia Ah, teman baik Pada episode kali ini Kita akan membahas mengenai Mengukur kapasitas kipas Nah, ini nih yang sering teman baik Lakukan mungkin di farm Di kandang Kita biasanya menggunakan 9 titik Yang kita ukur kecepatannya berapa Dan begitu Namun, kita juga bisa sebenarnya Memadukan itu dengan Mengukur di depan kipas langsung Ya, mengukur di depan kipas langsung Ya, catatannya Memang teman baik Kalau bisa menggunakan Peralatan yang tepat Ya Jadi, di sini Kita bisa Memprediksi Kipasnya itu Nyedot Angin itu dengan Kecepatan berapa Begitu Tapi sebenarnya ada banyak rumusnya Tidak Tidak sesederhana yang teman baik Kadang-kadang kira Kalau kecepatannya sekian di kipas Berarti baik-baik saja Ya, juga belum tentu Makanya Selain kita cek Di kipasnya Teman baik bisa juga Cek di 9 titik Di dalam kandang itu Agar Lebih real hasilnya Lebih nyata Apakah bisa Kipas teman baik Ngejar Dengan kecepatan maksimum itu Sampai berapa meter per detik Begitu Ya, idealnya kalau untuk Ayam yang besar Kita mungkin sudah Butuh ya Mungkin di 9 titiknya itu Sekitar 2,5 sampai 3 meter per detik Begitu Nah, pada kali ini Saya menggunakan Peralatan Namanya Testo Testo serinya Testo 400 Ya, Testo 400 Begini bentuknya Ya Ini Oke Nah, Testo 400 ini Begitu kita Tempelkan Di kipas Kita bisa Langsung tahu Kapasitas kipasnya itu Berapa Begitu Oke Terus Harusnya Nukurnya Dimana pak? Apakah Harus Seluruh bagian kipas begini Atau Di tengahnya Atau Dimana? Nah Sebenarnya teman baik Kita cukup Mengukurnya Itu Di satu sisi saja Di satu sisi saja Jadi Kalau teman baik lihat Ini bentuknya kotak ya Tapi sebenarnya Di belakang Itu bulat Karena ini ada Namanya light trap Biar cahaya dari luar Tidak masuk ke dalam Oke Jika diibaratkan Ini adalah Lingkaran Ya Ini ibaratkan saja Ini lingkaran ya Teman baik Nah Ini adalah Diameternya Nah Dari diameter ini Kan ketemu nih Dari tengahnya Diameter itu Apa istilahnya Jari-jari ya Nah Dari jari-jarinya itu Barulah kita bisa ukur Misalkan Bisa disini Misalkan ini Jari-jarinya ya Kita ukur di tengah jari-jarinya Begini Atau bisa Bisa juga Di sebelah sini Ya Cukup Nanti dari situ Kita akan tahu Berapa Apa namanya Kapasitas kipas Dari Dari Kipas ini Begitu Oke Kita cek Bisa En Bisa selamat menikmati kapasitas kipasnya saat ini ada di 41.000 ya 41.000 atas ya pisaran 41.500 tadi meter kubik per jam dan kecepatan yang melewati kipas kecepatan udara yang melewati kipas ini adalah 7,46 meter per ketik jadi alat ini menggunakan testo 400 atau testo 400 dari sini kita bisa langsung tahu kapasitas kipasnya berapa oke dari 41.000 sampai 42.000an range-nya ya oke oke demikian pengukuran yang sudah kita lakukan cara mengukurnya dan alatnya menggunakan apa kalau teman baik menggunakan kestrel juga bisa sebenarnya nanti ada rumus Excel nya ya cuma memang perhitungannya ini agak-agak jelimet sebenarnya kalau untuk kapasitas kipas tadi di kandang kita mengukur menggunakan testo 400 ya didapati tadi sekitar 7,46 7,46 7,50 begitu nah kita akan coba disini menggunakan hitungan Excel yang kita punya nah yang pertama kita perlu lihat cross section kipasnya dulu ya cross section ini lebar kali tingginya berapa nah karena ini sama persegi bucur sangkar sekitar 140 ya cross section nya nah nah kemudian tadi kipasnya kita dapat di sekitar 7,46 7,50 begitu dan ini nanti hasilnya kapasitas kipas real nanti tertera disini ya kita isi 7,46 di sini tertera kapasitas kipas real atau nyatanya adalah 41.321 meter kipik per jam dimana kalau kita rubah ke 7,50 tadi ya naik lagi 41,542 gitu jadi hitungan yang ada yang disini kita tadi di diameter jari-jari kipas tersebut kita bisa cross check menggunakan Excel apakah betul hasilnya memang segitu dan menggunakan testo 400 tadi hasilnya sudah mendekati bahkan real ya dengan yang ada disini di hitungan Excel kalau lebih simpelnya teman baik bisa melakukan di 9 titik yang ada di dalam kandang setelah area cooling pad misalkan kanan tengah kiri begitu lanjut lagi nanti di tengah kandang kanan tengah kiri begitu lanjut lagi sebelum area kipas kanan tengah kiri nah nanti disitu jumlahnya berapa tinggal di rata-rata setelah di rata-rata akan ketahuan kecepatan kerataan dari kipas itu berapa nah teman baik perlu membandingkan itu antara kipas yang baru misalkan teman baik punya kipas baru di farm cek dulu seperti itu kemudian setelah mungkin 3 periode panen dan sebagainya cek lagi dengan 9 titik itu juga bisa pada intinya semuanya untuk agar ayam ini dia merasa nyaman dan kipas yang teman baik beli itu memang kipas yang benar-benar terjamin mutunya oke sampai jumpa lagi semoga semua sehat damai dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih